Pemirsa kerusuhan yang dipicu isu penculikan anak terjadi di Kabupaten Jaya Wijaya, Wamena, Papua. 10 warga dilaporkan tewas dan sejumlah rumah serta kios dibakar masah. Kericuhan terjadi kemarin siang saat mobil penjual kelontong dihentikan warga karena diduga akan menculik anak-anak. Anggota polisi yang dipimpin Kabupaten Jaya Wijaya langsung ke TKP setelah mendapat laporan dan berupaya membawa pelaku ke Polres. Namun ada warga yang memprovokasi sehingga aksi anarkis terjadi di sekitar TKP. Warga pun mulai menyerang polisi dan membakar rumah serta ruko di sekitar lokasi. Dalam insiden ini, 9 warga tewas, 7 diantaranya akibat luka tembak dan korban luka-luka termasuk anggota kepolisian sebanyak 18 orang. Sementara itu, Kapolda Papua meminta maaf atas jatuhnya korban atas kericuhan kemarin. Kapolda juga meminta pengamanan di Wamena diperketat. Selamat siang. Pertama, saya selalu Kapolda Papua menyampaikan turut berduka cita atas jatuhnya korban yang cukup banyak di Wamena dampak daripada kericuhan yang berujung pada kericuhan kemarin di Wamena. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak lagi terjadi hal-hal serupa di waktu-waktu menyerang. Saya selalu Kapolda menyampaikan permohonan maaf dan juga turut berduka cita atas banyak korban yang ada terjadi di Wamena. Tim Liputan AI News melaporkan.